Hai Indonesia dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke sebuah desa di Kecamatan Kampung Laut yaitu desa Ujung Gaga ya sekarang saya sudah berada di depan kantor Kecamatan Kampung Laut ini saya menuju ke arah barat nih di sebelah barat dari desa Klaces Kecamatan Kampung Laut ya ini saya melihat sini adalah pemukiman pemukiman di desa Kecamatan Kampung Laut untuk desa Ujung Gaga merupakan desa yang paling barat di sisi selatan karena sebelah barat ada desa Ujung Gaga itu sudah masuk di masuk di Jawa Barat ini adalah Kali Pucang masuk wilayah ke Jawa Barat enggak nanti saya akan melentasi sebuah kawasan laut yaitu kawasan Segara Anakan sebuah kawasan di sebelah selatan dari desa Ujung Gaga untuk desa Ujung Gaga bisa ditempuh dua setengah jam dari kota Jelancat menggunakan perahu dan juga kalau menggunakan darat bisa lewat bantar Sari Panikel dan juga bisa lewat Jawa Barat lewat Kali Pucang disambung dengan naik perahu sekitar 15 menit ini adalah kawasan Segara Anakan kawasan Laut Dangkal disini karena ada sedimentasi sehingga disini ini timbul tanah timbul di kawasan Segara Anakan desa Ujung Gaga merupakan desa yang paling ujung atau desa paling akhir yang berada di kawasan Kampung Laut desa ini terbentuk karena ada proses gejala alam yaitu sedimentasi yang membentuk sebuah daratan desa Ujung Gaga terdiri dari enam dusun yaitu dusun Karang Anyar, dusun Karang Mulia, dusun Karang Jaya, dusun Karang Sari, dan dusun Ciberem pada masyarakat desa Ujung Gaga rata-rata masyarakatnya sudah hidup secara berkecukupan hal ini dapat dilihat dari bentuk rumah yang ada disana dimana rumah tersebut sudah didirikan secara permanen jalan yang ada disana juga juga sudah berbentuk puffing bukan merupakan tanah lagi akan tetapi masyarakat di desa ini masih kesulitan akan air bersih untuk mendapatkan air bersih maka mereka memanfaatkan air hujan yang mereka tampung pada tandon-tandon yang ada di rumah mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mayoritas penduduk desa Ujung Gaga bekerja atau berprofesi sebagai nelayan hal ini dikarenakan secara geografis mereka terletak di wilayah perairan yang kaya akan hasil lautnya selain berprofesi sebagai nelayan, beberapa penduduk desa Ujung Gaga ada yang berprofesi sebagai petani biasanya profesi ini dilakukan oleh penduduk pendatang yang berasal dari luar Jawa Barat atau Jawa Tengah baik pemirsa, demikian perjalanan saya melintasi Sekaranakan dan di desa Ujung Gaga Kejamatan Kampung Laut terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!